Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Refinanlo Channel Di video ini, aku ingin memberikan tips buat teman-teman semuanya Yang ingin membuka usaha warung, kayak aku ini ya Warung kopi sasetan atau kedai kopi itu di belakang Bisa teman-teman lihat Nah, itu ya Jadi aku akan memberikan tips Bagaimana biar teman-teman itu jualan kopi Atau angringan seperti ini, kedai seperti ini itu Bisa lama ya Intinya itu tidak musiman ya teman-teman Karena kita tahu ya teman-teman Kadang suatu kafe kayak gitu Kafeenya sangat mewah Tapi itu hanya beberapa momen saja Tidak berjalan lama Karena memang harga yang dijual juga sangat lumayan tinggi Tapi kalau seperti ini ya teman-teman Insya Allah ini bisa menyesuaikan waktu juga Karena yang aku jual disini juga harganya itu sangat murah meriah Dan intinya ini khusus untuk kalangan di menengah ke bawah ya Untuk kalangan menengah ke bawah So, buat teman-teman yang ingin membuka usaha kayak gini ya teman-teman Simak terus videonya sampai selesai Oke langsung saja kita akan bahas satu persatu ya Ini kita hidupkan dulu Karena sudah sore teman-teman Jadi ya teman-teman perlu aku ingatkan kembali Sebelum teman-teman itu membuka suatu usaha atau bisnis Ini memang perlu ada persiapan yang matang Dan perlu ada pertimbangan yang matang ya Karena kenapa ya biar bisnis kita itu tidak musiman Biar bisnis kita juga berjalan dengan panjang dan lama Jadi ini alasan aku juga kenapa memilih warung kopi sasetan kayak gini Karena memang menurut aku ya Menurut aku kalau kita bisnis seperti ini Ini tidak musiman kayak gitu ya Kenapa? Karena yang aku jual ini juga Memang kebutuhan kita sehari-hari ya Contohnya ya teman-teman Itu ada S disana Nah itu ada disana ada S S yang aku jual tuh hanya seribuan Kemudian kopi juga sasetan juga teman-teman Ini pasti terjangkau ya Dan juga untuk ini juga Kalau kita bisnis ginian Juga tarjet gak cuma cukup anak muda tok ya teman-teman Jadi orang tua, anak kecil juga bisa Ya bisa terjangkau maksudnya ya Nah itu ya Ini kalau snek-snek ini kan memang tarjetnya anak kecil Nah ini kemarin ada kurupuk cuma Alhamdulillah kemarin diborong ya Sama wadahnya juga Nah kemudian ini ada tempat Nanti kita akan Tour ya Akan review satu persatu untuk Terutama Ketika aku buat desain seperti ini Jadi untuk teman-teman Itu ya untuk yang perlu kita pertimbangkan pertama kali ya Kemudian setelah teman-teman itu sudah matang Untuk rencana bisnis Tarjet untuk siapa saja Tapi kalau ini sudah jelas ya Karena memang kita buka Aku buka kedai kopi warung sasetan kayak gini Ini pasti tarjetnya juga Warga sekitar Juga bisa gak cuma warga sekitar Kita bisa Dengan nanti Apa ya Kita menjual makanan-makanan tertentu Itu insya Allah aku akan membahas video selanjutnya ya Jadi Yang pertama kali memang kita harus Pertimbangan itu ya teman-teman Kemudian kalau kita sudah yakin Untuk membuka usaha kayak gini Teman-teman perlu mendekor tempat ya Karena tempat ini juga Kadang kita perlu Ada rencana khusus ya Biar kenapa ya Biar konsumen kita Pelanggan kita juga nyaman ya Duduk-duduk di warung kita Kayak gitu ya teman-teman Seperti aku disini Ini kalau tampak dari Depan Atau samping Pojok ini ya Disini aku taruh Meja duduk Oh iya ini teman-teman Aku bangun ini Ada di Tengah-tengah Pedesaan ya teman-teman Bahkan ini masuk gang Teman-teman ya Rumahku ada di tengah-tengah Tapi Aku bisa memanfaatkan ini Di Tengah-tengah Asalkan ada Tempat kosong Kayak gitu ya Ini simple Ini hanya berukuran Empat kali 6 meter Kalau yang bangunannya ini ya Teman-teman Tapi kalau keseluruhan Insya Allah Itu kurang lebih Delapan Lawan Lima Keseluruhannya ini Nah ini Disamping Aku memang sengaja Buat Semuanya dari bambu ya Ini Kalau Teman-teman ini memang Punya modal yang minim Aku sarankan juga Teman-teman Buka usahanya itu Bahan utamanya itu Dari bambu Jadi kemarin aku sudah bahas Untuk biaya ini Utamanya ya Bisa teman-teman lihat Di video yang ini ya Kemudian Itu ya Jadi utamanya Bahan utamanya Semua tabua dari bambu Disini semua Nah ini ya Semuanya dari bambu Kursi Aku buat simple saja Bahkan ini kemarin Aku buat sendiri guys Ini bekas-bekas semuanya ya Ini juga bekas Tri-pack Bahkan gak beli Ini kemarin guys Ya Untuk Biar cepat Selesai Itu Untuk Yang ingin Makan disini Ini sudah ada Disamping Kemudian Untuk tempat duduk Juga Gak cuma disini Aku yang nyiapin Teman-teman Tapi disebelah sini Aku juga nyiapin ya Teman-teman Nah Ini ya Aku siapkan Disebelah sini Cuma mohon maaf Berantakan Karena tadi Ada bersih-bersih Ini juga bisa Dibuat tempat duduk Simple Ini juga dari Dari bambu Sebenarnya teman-teman Cuma ini Bannernya Bekas banner Ini aku gunakan Ini juga Sebenarnya ada Ada karpetnya sendiri Cuma lagi dicuci ya Teman-teman Jadi sementara Kayak gini Ini tampak dari samping ya Kemudian Seperti biasa Hiasan Karena aku tuh Sebenarnya Model utamanya Lesean Jadi Ini ya Aku pakai karpet ya Biar gak dingin Ini kalau gak dikasih karpet Pasti dingin guys Kemudian Sana ada bantal Untuk apa Karena kalau kita lesean Kadang teman-teman tuh Suka tidur Karena pelakunya Aku sendiri ya Teman-teman Saya juga pernah gitu Kalau ngopi di Tempat lesean Pasti kita tuh Ingin tidur-tiduran Gak gitu ya Kemudian meja nih Hanya segini Ukurannya ya Nah itu ya Ini meja Juga asbak Tempat rokok Ini harus ada Kalau teman-teman Bikin Kemudian Untuk Mengiringi suasana Yang jelas kita harus ada Sound Lagu Ini aku Pakai Sound dinian Ini sudah cukup Keras Juga terlalu keras Gak enak ya Teman-teman Disini juga aku pasang Lampu ya Kalau malam Ingin Biasanya Aku hidupkan Ketika sudah jam Sembilan ke atas Ini baru kehidupkan Kalau ini dimatikan Kayak gitu Nah disana untuk Lampu Masak sendiri ya Kemudian Hiasan juga ada disana Untuk mempercantik saja ya Kalau bantal sih Untuk tiduran tadi Untuk lampu Ini simple ya Kalau kita pakai Bambu Teman-teman Ini gak ada yang mewah sih Sebenarnya Cuma Tergantung kita tuh Mendesain Pengennya seperti apa Oh iya Ini aku juga siapkan Gitar ya guys Untuk Biar teman-teman tuh Lebih menikmati Ketika ngopi disini Jadi ngopi sambil Main gitar Jadi gak cukup Gak cuma gitar Karena gak semua Bisa main gitar Disini aku juga siapkan Nuh Catur ya Juga kemarin ada Remy Juga ada Uno Cuma Gak tau Tak taruh dimana Kemarin itu ya Nah itu Kemudian disana Ini ada banner guys Ini ada banner Cuma ini sementara ya Teman-teman Belum sempet ganti Kemarin Karena ini memang Targetnya ini untuk menu Aku taruh disini Kalau awal disana Ini memang nanti Aku tak ganti Juga nama ini Sudah berubah ya Kalau nama tempatnya Ini aku kasih Nama jajang caruk Teman-teman bisa cari Di IG Ini sudah ada IGnya Di jajang caruk Kemudian Ini juga lemari bekas Semuanya aku Memanfaatkan Hal yang ada Kalau ini sih Ini salah satu Bahan untuk Makanan yang aku Jual disini guys Kemudian Yang namanya Toko kita Warung kita Pasti butuh Talase ya Meskipun ukurannya Kecil Insya Allah Cukuplah Menyesuaikan tempat Juga Kalau ini sih Sebenarnya Aku biasanya Naruh Anu ya Teman-teman Sesuatu Yang sekiranya Lagi Dicari orang Kayak Misal musim buah Aku kasih buah Misal ada musim apa Tak kasih itu Pokoknya Jadi kita bisa Menyesuaikan ya Teman-teman Yang kita jual Kemudian Apalagi Ya kalau malam ini Tinggal nutup ya Karena disini Aku tutupnya Hanya pakai terpal Saja guys Terus Kemudian diikat Nah Diikat sana Ini juga Pakai terpal Nah Itu ya Kayak gitu Kemudian Disana Sudah jelas Untuk Menu-menu Atau Rasa-rasanya Aku taruh disini Teman-teman Jadi teman-teman Kalau bisa Tari Dari depan Dari dalam Maksudnya Ketika ada pembeli ya Langsung Langsung Kesini ya Teman-teman Bisa dilihat Nah Ini Tempat untuk Pelayanan es Kalau disini Untuk Makanan juga Bisa Kita mau Melayani apa Jajan-jajan Di depan Apa dari Depan Dalam Kayak gini ya Suasanya Teman-teman Jadi ini Sangat Simple sekali Teman-teman Nah Disana juga Kalau memang banyak Rumahku itu ya Itu Aku manfaatkan Untuk tempat duduk Juga disana Saya rasa Cukup ya Kalau kita Nampung 50 orang aja Solo cukup ya Teman-teman Meskipun hanya Segini ya Bisa teman-teman Lihat Kalau dari Nampak depan Nah itu ya Kalau nampak Dari depan Bisa teman-teman Lihat Saya rasa Itu ya Teman-teman Untuk Ketika teman-teman Sudah yakin Untuk membuka usaha Jadi Tips dari aku Teman-teman Memang harus Menyediakan Atau Memperhatikan Kira-kira Apa Fasilitas yang kita Jual ya Kita gak cukup Hanya menjual Kayak Kopi Sasetan Kemudian Indomie ya Jadi Kita sangat Enaknya kayak gitu ya Kalau kita tuh Buka Anggringan Kayak gini Kita menu Bisa menyesuaikan Tapi kalau kita tuh Buka Kayak tipikir jalan Belum nyewa tempat Dan sebagainya Tapi kalau punya tempat Sendiri Enak ya Karena Aku ini hidup di desa Dan buat teman-teman Yang nonton ini Mungkin rumahnya Juga pedesaan Kayak aku Ya bisa dimanfaatkan ya Teman-teman Gak perlu mewah Gak perlu butuh Biaya banyak Kalau kita tuh bisa Bisa Memaksimalkan Kesempatan Memaksimalkan Apa yang ada Yang ada Di sekililing kita Insya Allah Kita tuh bisa Buka usaha ya Teman-teman Mudah-mudahan Bahwa teman-teman Yang ingin juga Usaha Kayak ginian Semoga teraksana ya Yang jelas Pertama Yakin dulu ya Teman-teman Niat dulu Seolah nanti Ada jalan Bagaimana Desain dekorasinya Ini juga aku Sudah buat Barangkali teman-teman Ingin sedikit Meniru Ya Bisa teman-teman Lihat Cek videonya Yang ini Itu ya Teman-teman Semoga Bermanfaat Meskipun Sedikit tips Dari aku Itu Untuk vlog aku Hari ini Semoga terhibur Dan bermanfaat Sampai jumpa Bye